Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alvareme Oke nih jadi kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial Bagaimana cara untuk daftar akun bukalapak di HP Oke jadi sesuai judul video jadi kalian enggak merasa ke clickbait gitu ya Nah di sini saya pengen lihatin aplikasi bukalapaknya kalau kalian yang belum pernah pernah buka atau belum pernah mencoba Nah jadi di sini itu ada banyak promonya enggak kalah sama aplikasi sebelah kayak Shopee Lazada Tokopedia enggak kalah disini nah disini ada banyak voucher voucher dan sangat baik menurut saya sama member-membernya ini nah disini kalau kalian yang belum pernah daftar atau belum pernah bikin akun di Bukalapak kalian tinggal pilih aja di sini ada akun kan ya kalian klik aja nah disini kita dikasih kayak kenapa sih kita kalau daftar ini itu kelebihannya apa nah ini ada beberapa yang bisa kalian baca nah disini kalian bisa pilih login kalau kalian yang sudah punya akun atau kalau kalian yang belum pernah bikin akun atau belum pernah daftar kalian klik aja disini ada daftar akun nah di bagian sini kalian bisa pilih pakai Facebook atau pakai Google atau kalau kalian yang enggak pengen tuh keduanya kalian bisa pakai ini ya bio data diri kalian dan ya seperti itulah ya tapi disini saya enggak pengen pakai data diri seperti ini saya pengen langsung aja biar lebih mudah dan lebih cepat Oke jadi saya pengen daftar pakai Google aja saya klik Google nah disini tinggal kalian pilih aja akun mana yang pengen kalian daftarin ke Bukalapak misalnya disini saya pengen daftar pakai akun ini di sini tinggal kalian kaitkan aja dengan klik izinkan nah disini bagian langsung masuk temen ya email kalian sudah tercantum tinggal kalian pilih aja jenis kelaminnya kemudian yang terakhir tinggal kalian masukin password Bukalapak kalian oke nah kalau sudah kalian masukin password kalian kalian tinggal pilih aja disini dengan mendaftar ini kalian centang lalu yang terakhir tinggal kalian klik aja daftar nah tungguin aja sementara nah nanti bakal langsung masuk ke bagian awal tadi temennya nah jadi seperti ini ini nanti aja kita bahasnya nah jadi begitulah caranya daftar kita sudah bisa membeli sesuatu dengan akun kita ini temennya Oke temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas lebih rinci tentang aplikasi Bukalapak ini Oke jadi kalian jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini akan membagi informasi-informasi bermanfaat buat kalian Oke oke temen bye see you next video Bye see you next video you Terima kasih.